Forbes mencatat jumlah wanita terkaya di dunia ini meningkat hampir 3 kali lipat dalam 9 tahun terakhir. Dimana di tahun 2010 ada 91 milioner wanita dan di tahun ini ada 243 orang yang merupakan milioner wanita. Lalu siapa saja kah yang masuk daftar 5 wanita terkaya di dunia? Akan saya ulas untuk Anda dalam emak-emak terkaya sejagat raya. Ini adalah wanita terkaya yang kelima, Susan Clayton. Ini adalah putri dari Herbert Kwan yang merupakan sosok dibalik BMW yang menjadikan BMW ini mobil mewah kelas dunia asal Jerman. Susan ini memiliki saham di BMW sebesar 19,2% dan hingga saat ini market cap di BMW tercatat sebesar 47,8 miliar dolar Amerika Serikat. Selain menjadi pemegang saham di BMW, Susan ini juga merupakan pemilik tunggal dari perusahaan Altana. Ini adalah perusahaan milik kakeknya dan Susan ini berhasil membawa perusahaan Altana ini menjadi perusahaan farmasi atau spesialisasi kimia kelas dunia dengan pendapatan tahunan lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain memiliki saham di BMW kemudian memiliki tunggal di perusahaan Altana, Susan ini juga punya saham di Nordex. Ini adalah perusahaan tenaga angin dan juga di perusahaan produsen karbon dan juga grafit di SGL Group. Next kita lihat ini adalah wanita yang terkaya keempat. Nah kalau misalkan kita tanya siapakah orang yang terkaya di China, makin banyak orang yang akan langsung teringat pada Jeff Bezos yang merupakan... Maksud saya Jack Ma yang merupakan pendiri dari e-commerce Alibaba. Tapi kalau misalkan ditanya siapa wanita yang paling terkaya di China, nah Yang Huyang ini adalah yang terkaya di China. Perempuan umur 37 tahun ini memiliki kekayaan sebesar 22,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 309,4 triliun rupiah. Sehingga ini mengantarkan Yang Huyang menjadi orang terkaya urutan 42 sedunia. Jadi Yang Huyang ini adalah memiliki pemegang saham terbesar di perusahaan properti real estate Country Garden Holdings yang merupakan salah satu properti terbesar di China. Dan Yang Huyang ini memiliki saham sebesar 57 persen. Dan hingga saat ini market cap Country Garden Holdings tercatat 29,8 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Selain menjadi penguasa di properti China, Yang Huyang ini juga memiliki atau menjadi pemimpin di Bright Scholar Education Holdings. Ini adalah perusahaan di bidang edukasi dan berhasil mencatatkan namanya di New York Stock Exchange pada tahun 2007. Next adalah Jacqueline Mars, wanita umur 79 tahun ini memiliki kekayaan 23,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 334,6 triliun rupiah. Ini membuat Jacqueline menjadi wanita terkaya urutan ke 33 seluruh dunia. Nah Jacqueline ini kekayaannya berasal dari berbagai bisnisnya mulai dari permen, coklat bahkan hingga makanan hewan. Nah kekayaan ini bisnisnya didapat dari kakeknya yang mendirikan Mars Inc. Nah Mars Inc ini memproduksi coklat dan permen diantaranya ada M&M dan juga sneakers. Jadi yang suka makan coklat M&M atau sneakers ini berarti yang kalian ini adalah Mbak Jacqueline ini yang punya. Nah selain dari cembilan manis, Mars Inc ini juga memproduksi makanan hewan yaitu Wishkas. Dan di tahun 2017 Mars Inc ini resmi mencaplok saham VCA Inc. Ini merupakan bergerak di perusahaan perawatan dan juga laboratori hewan di Amerika Serikat. Dan di Kanada sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ini adalah wanita terkaya keempat, Alice Welton. Ini berumur 79 tahun. Nah tahun lalu Mbak Alice ini merupakan wanita terkaya di dunia. Namun sayangnya tahun ini posisinya harus tergeser. Alice ini merupakan anak dari salah satu pendiri retail terbesar di Amerika Serikat yaitu Walmart. Nama papanya itu adalah Sam Welton. Nah jadi Alice ini adalah anak dari Walmart perusahaan. Nah jadi meskipun saat ini retail banyak yang berguguran tapi kinerja keuangan Walmart masih mencetakkan kinerja yang ciamik. Dimana di tahun 2018 lalu ini pertumbuhan penjualan di e-commerce meningkat 40%. Nah meskipun Alice ini merupakan salah satu perwaris dari Walmart tapi Alice ini tidak pernah meluduki posisi pemimpin di Walmart dan juga tidak pernah berkontribusi secara penuh dalam kemajuan Walmart. Nah justru Alice ini justru lebih fokus pada hobinya di bidang seni yaitu bahkan di umur 10 tahun ini Alice selalu menyisikan uang sebagian uang sakunya untuk membeli lukisan Picasso. Demi membeli lukisan Picasso dan di tahun 2011 akhirnya Alice membuka museum di Arkansas Amerika Serikat yaitu dengan nama Crystal Bridge Museum of American Art. Jadi ini tempat ditaruhnya koleksi seni pribadinya yang ditaksir mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Lalu siapa wanita terkaya di dunia tahun ini? Dia adalah François Buttercourt Mayers wanita umur 65 tahun ini adalah pemilik dari L'Oreal. Nah jadi pasti para wanita ini gak asing lagi dong dengan merek kosmetik dan kecatikan L'Oreal. Nah ini François ini adalah cucu dari pendiri L'Oreal yaitu Eugene Schuller. Dan François ini dan keluarganya memiliki saham di L'Oreal sebesar 33%. Dan hingga saat ini market cap L'Oreal tercatat sebesar 126,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah jadi François ini baru pertama kali tercatat dalam jajaran wanita terkaya di dunia. Jadi François ini masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia setelah kematian ibunya Lillian Bettencourt pada September 2017 lalu. Jadi Lillian ini setiap tahunnya selalu masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Bahkan dari pas awal banget di Forbes World Billionaire dirilis tahun 1987 ibunya Lillian Bettencourt ini selalu masuk dalam jajaran daftar orang terkaya di dunia. Nah kekayaan François ini meningkat sekitar 7 miliar atau setara 17% karena pertumbuhan penjualan yang terbaik selama lebih dari satu dekadi terakhir. Dengan total pendapatan ditaksir sekitar 20,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nah pendapatan L'Oreal ini tertinggi pada L'Oreal Asia Pasifik yang melonjak hingga 20%. Nah lonjakan ini didorong oleh China yang merupakan konsumer terbesar melampaui Amerika Utara. Wow jadi meskipun ekonomi China lagi mengalami perlambatan tapi kayaknya masyarakat tetap beli kosmetik ya. Tentu bisa biar tetap cucu melah ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat lagi ini market cap L'Oreal ini tercatat 126,3 miliar tapi masih lebih di bawah dibandingkan tadi yang dimiliki oleh Walmart sebesar 285,4 miliar. Itulah tadi jajaran wanita terkaya di dunia. Nah kalau misalkan tahun depan kira-kira siapa ya yang ini apakah 4L lagi-lagi kayak ini semuanya harta warisan rata-rata. Apakah mungkin saya yang masuk daftar orang terkaya di tahun depan atau mungkin Anda. Itulah tadi Anda persampaikan tapi saya ingin mengucapkan dulu selamat hari wanita untuk para wanita di CNBC Indonesia dan juga di seluruh Indonesia.